Di rumah pemilu saudara, sejumlah orang dari elemen buruh menggelar unjuk rasa terkait pemilu 2024 di halaman depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masa yang memadati depan kantor KPU di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, langsung berorasi soal keresahan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 sambil membawa spanduk bertuliskan, tolak pil pres curang, selamatkan suara rakyat. Imbes unjuk rasa sepanjang jalan Imam Bonjol ditutup sementara dan polisi memperlakukan pengalihan arus secara situasional. Sebanyak 1.758 personel dikerahkan mengamankan kawasan KPU dan juga bawaslu. Polisi juga sudah memasang pagar beton serta kawat berduri untuk menutup jalan. Sementara itu saudara, diduga ada kecurangan serta intervensi dari penguasa koalisi masyarakat sipil Jawa Tengah lakukan aksi di depan kantor KPU Provinsi Jateng. Sambil membawa spanduk tuntutan serta orasi peserta aksi menuntut ketua KPU untuk mundur karena dinilai tidak netral dan telah mencederai demokrasi di Indonesia. Unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari polisi, dari Pol de Jawa Tengah serta Pol Restabes Semarang. Ini kan KPU dianggap berpihak salah satu calon atau mendapat tekanan dari pemerintah. Sehingga kami berharap dari aliansi masyarakat kecil Jawa Tengah ini, KPU untuk menetral. Kita tidak bicara 0-1 atau 0-3. Tidak. Kita melakukan gerakan untuk mengawal sebuah demokrasi. Itu saja yang kita ingin lakukan. Terima kasih.